Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh rakyat Yang sangat saya banggakan dan saya cintai Kami akan menyampaikan Suatu pernyataan purnawirawan DNI Polri Tentang penolakan terhadap 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu Sejak kreditnya Kepres 17 garis miring 20-22 Tentang pembentukan tim penyelesaian non-judicia Tentang penyelesaian non-judicia 12 pelanggaran HAM atau PPP HAM yang berat masa lalu Serta pernyataan pemerintah pasca penyerahan rekomendasi TPP HAM yang berat tentang pengakuan Tentang terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu Kalangan purnawirawan DNI Polri menilai Pemerintahan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu Tentang terjadinya 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu Pemerintahan adalah bukti ketidakadilan pemerintah Pemerintah terhadap warga negaranya Sebab pemerintah hanya mendasarkan pengakuannya kepada penetapan dan rekomendasi kontras HAM Yang dalam hal ini pelanggaran HAM yang berat yang dinilai dilakukan oleh aparat keamanan negara Merujuk pada undang-undang nomor 39 Garis piring 1999 Pelaku pelanggaran HAM adalah orang atau kelompok orang termasuk alat negara Pelanggaran HAM dimaksud akan menjadi pelanggaran HAM berat apabila tergolong kejahatan genocide dan kejahatan kemanusiaan Berdasarkan penjelasan pasal 9 undang-undang nomor 26 garis piring 2000 Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan Sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik Yang diketahuinya adalah serangan tersebut dilakukan terhadap penduduk sipil Menurut pasal 9 ini adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil Sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi Mencermati penjelasan pasal 9 undang-undang 26 garis piring 2000 Bukankah masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia Yang terkategori pelanggaran HAM yang berat karena jelas-jelas dilakukan oleh organisasi seperti PKI pada masa lalu GAM di Aceh dan OPM di Papua Serta peristiwa-peristiwa DI dan DI, PRRI dan Parmesa Apabila dikaitkan dengan perasa pelanggaran HAM berat masa lalu sampai dengan tahun 2020 pada kepres tersebut Bukankah pemberontakan PKI 1948 Peristiwa Westerling pada 7 sampai dengan 25 Desember 1946 Dan peristiwa lainnya Sehingga 1965 dapat ditengarahi dan digolongkan pelanggaran HAM yang berat masa lalu Inilah wujud ketidakadilan Inilah wujud ketidakadilan Pemerintah Tandensius Dan hanya Menyasar Aparat Dalam hal ini ABRI Dari Dari rentetan Peristiwa yang ditetapkan dan diakui sebagai pelanggar HAM yang berat masa lalu Keberpihakan merintah kepada mantan pihak korban dari PKI Lebih terlihat dibandingkan keberpihakan yang diberikan kepada pihak korban dari korban yang dilakukan oleh PKI Itu karenanya kami menilai Komdas HAM sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dinilai sebagai pelanggaran HAM berat telah melakukan abuse of power Karena secara sepihak telah menetapkan dan merekomendasikan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu Kami menilai secara sepihak Karena Karena ada lembaga lain Yaitu Kejaksaan Nagung Yang berbawanan Melakukan penyelidikan Atas hasil penyelidikan Komdas HAM Tidak dapat melanjutkan Artinya Rekomendasi 12 pelanggaran HAM yang berat tersebut Belum putas dan baru menjadi klaim Komdas HAM Demikian pula halnya dengan pemerintah yang hanya menggunakan hasil penyelidikan Komdas HAM Dan rekomendasi PPT HAM Kemudian mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu Dalam hal ini Pemerintah juga melakukan abuse of power Karena Pihak Kejaksaan Agung Sebagai penyelidik Tidak menindaklanjuti Hasil penyelidikan Komdas HAM Oleh karena itu Kami para penawinaman Menyatakan Sebagai berikut Satu Menolak Dan tidak dapat menerima Pernyataan Presiden RI Joko Widodo Selaku Kepala Negara Yang menyatakan Telah terjadi 12 pelanggaran HAM Yang berat Masa lalu Pada saat menerima laporan Dan rekomendasi TPPT HAM berat Sebagai mandat TPRES Nomor 17 22 Dua Menuntut pemerintah Dalam hal ini Komdas HAM Untuk meneliti Kembali Kasus-kasus Pelanggaran HAM Yang berat Masa lalu Secara Transparan Dan Memenuhi Akuntabilitas Publik Sehingga Para pihak Yang dirugikan Atas pelanggaran HAM Yang berat Dibangsud Mendapat Keadilan Tiga Menurut pemerintah Bertindak adil Kepada masyarakat Yang menjadi korban Pelanggar HAM Bukan hanya kepada pihak Korban mantan TKI Dan mantan GAM Sebab Terekspus Kepada masyarakat Hanya pihak Korban TKI Dan GAM Yang menjadi Atensi Pemerintah Empat Mewaspari Upaya Kebangkitan TKI Melalui Pengungkapan Kembali Peristiwa 1965 Garis Milik 1966 Demikian Pernyataan kami Para Purnawirawan TNI Polri Atas penatapan 12 pelanggaran HAM Yang berat Masa lalu Oleh Komnas HAM Dan pengakuan pemerintah Atas terjari Pelanggaran HAM Yang Berat Masa lalu Adalah Kewajiban Pemerintah Negara Sebagaimana Alinia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintahan Melalui Presiden Republik Indonesia Untuk Tidak Terpengaruh Oleh Siapapun Juga Dan Konsisten Menegakkan Keadilan Menegakkan Sebagai Kehendak Sila Kelima Dari Pantasia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas Perhatian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih